Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel yang sederhana ini Yaitu adalah bersama saya Suparman di channel Suparman Traveler Pada kesempatan pagi hari ini Saya sedang melakukan pemetikan Parea ya, ada sudah beberapa Yang sudah siap untuk dipetik Sambil menunggu tanaman yang 6 bungkusnya, bakal-bakal buah yang masih Sebesar ini untuk siap Dipanen, jadi tiap harinya Saya melakukan rutinitas juga Membrongsongi calon-calon bakal buahnya Masih kecil-kecil seperti ini Agar tidak diserang oleh lalat buah Tujuannya, kenapa? Kita hemat Insektisida dan Hasil dari panennya dari buah Parea tersebut juga, bila kita Lakukan pemberongsongan atau dibungkus Dia akan bagus, contohnya seperti ini Bisa dilihat Ini dia teman-teman Ini yang sudah dibungkus Ini sebenarnya sudah bisa dipetik ya Cuman ini masih Terlalu mudah, dia masih bisa Dia akan terus memanjang plastik ini Karena ini mereknya lumayan bagus Ini dari Yunan F1 Dan yang baru yang disebelahnya itu Yang 6 bungkus ditanam ulang Itu cap dari panah merah juga Yaitu Lipa F1 Ini ya teman-teman ya Panjang, ini masih mudah Ini kalau kita biarkan 2 hari lagi Dia akan lebih memanjang Dan bobotnya dia akan bertambah juga Oke Nah ini dia bisa dilihat Sudah mulai rimbun ya Tuh teman-teman Baiklah agar lebih Apa Singkat Saya juga durasi Mudah-mudahan Video ini bisa mengedukasi Serta Kita khususnya bagi sesama petani Tidak terkecuali Petani pemula Petani senior Dan Petani-petani lainnya Yang jelas kita Sesama bagi ilmu Dan saling mendukung Saya akan balik kameranya Nah ini dia teman-teman Bisa dilihat Penampakan lorong yang sudah rimbunnya Di sebelah sini juga Sana Teri belakang sana juga Terus Sampai di samping-samping sana Mari Saya akan sedikit perlihatkan Ini dia Buah-buah Paria yang sudah saya bungkus Saya berongsongi Nah ini juga sudah tua ya Nanti kita petik Nah di bawahnya itu bisa dilihat Seperti video yang sudah sebelumnya Saya dokumentasikan Ini adalah cabai Rawit Gunung asli ya Itu dulu sempat terkena keriting Dan Alhamdulillah Sudah sembuh Sudah saya obati Sudah mulai mengeluarkan bakal bunga Serta bakal buah Oke kita lanjut membahas tentang paria Ini teman-teman Ini buah semua yang sudah saya berongsongi Saya tidur-tidurkan di atasnya ini Ya Sangat banyak sekali Nah seperti ini teman-teman Ini juga harus cepat kita berongsong Atau bungkus Supaya dia aman dari lalat buah Ini ya Kalau yang tidak dibungkus Contohnya seperti ini Serang lalat buah Dia menguning Namun ada juga nih Saya tidak akan memperlihatkan Hasilnya bagus saja Yang dibungkus Yang dibungkus juga tetap ada Seperti ini dia menguning Kalau kita telat Sebenarnya ini sudah duluan Terserang oleh lalat buah Cuma tidak Kasap mata Tidak terlihat Buah semua teman-teman Kalau tidak kita jeli-jeli Tidak kelihatan Karena Saya banyak selipkan Setelah diberongsong Di atas-atas bagian para-paranya Oke ya Nah kita ke sini juga ini Yang baru ditanam ini Ini Lipa F1 Cuma sudah mengulaikan Bakal-bakal buah Perdana ya Cabai rawitnya Alhamdulillah teman-teman Bisa dilihat Sembuh total Nah saya bongkar lagi Karena tidak saya membahas Cabai rawit pada kesempatan pagi ini Gunakan saja itu MKP Monokalium Pospat Itu merek dagangnya Sudah banyak dijual Di toko pertanian Untuk obat Daun keriting Pada tanaman cabai Nah tidak tahu Kalau cabai CMK ya Yang saya bahas Saya lakukan Setelah buktikan Ini pada tanaman Cabai rawit Gunung ya Ini bakal buahnya juga Sudah mulai Bermunculan Daun keritingnya Sudah sembuh Alhamdulillah Hijau royo Royo semuanya Teman-teman Silahkan di praktekan Agar tahu hasilnya Monokalium Pospat itu Dicampur juga dengan NPK triple 16 Lalu dikocor Selang 2 hari Baru disepray Hasilnya sangat memuaskan Dibuktikan Agar tidak Tipu menipu Atau Dikiranya Pembodohan Ini benar-benar Real apa adanya Yang saya lakukan Praktikan di Kebun saya Lanjut Kita lah Melihat Parea saya Sebelah sini dulu ya Sebelah sini belum tadi Ini juga Tumpang sarinya Untuk kacang panjang Ini dia Sobat Tani Pareanya Oke Ini Lepa F1 Yang sebelah sini Kalau yang disini Yang hanya Yang sudah terlihat Rimbun ini Ini adalah Yunan F1 Ini buah Semua Sobat Lihat Kita Slow motion Sedikit Ini Nah ini Wajib Dibrongsong Ini belum terkena Hama ini Kalau dia Oh sudah Teman-teman Contohnya Jangan di brongsong Seperti ini kan Terlihat tuh Sangat kecil Ada bolongnya Kurang jelas Ini sudah terkena Entupan Lalat buah Nah Ini dia tadi Sedikit Sudah saya Lakukan Permetikan Ini perbedaannya Teman-teman Kita akan Ambil yang Lumayan Menarik Dilihat mata Bukan yang jelek Saja Cuman yang jelek Pasti ada Walaupun di brongsong Yang dia akan Membengkok Seperti ini Cuman dia tetap Bagus Tetap akan laku Itu dijual Teman-teman Seperti ini Dia karena Kekurangan Nutrisi Yang didapat oleh Buah itu tersebut Terbagi-bagi Inilah Nah Ini Dan ini Ini teman-teman Perbedaan dari Bibit Lipa F1 Seperti ini Dia lebih Hijau keputih-putihan Seperti ini Lebih berotot juga Banyak Garis-garis Seperti ininya Namun ini bisa Panjang juga Karena ini Buah pertama Perdananya Di satu Pohonnya itu Dia Kurang bisa Maksimal Untuk panjang Namun Dia membesar Nah Kalau yang ini Dia adalah Yunan F1 Dia lebih hijau tua Berbobot Serta Panjang juga Seperti ini Yang sudah dibuka Dari plastiknya Nah Inilah Oke Baiklah Sahabat Tani Superman Traveler Dimanapun berada Saya cukup Sekian dulu Dalam pembuatan video Tentang Pareh AC hari ini Mudah-mudahan bisa Menginspirasi Bisa bermanfaat Untuk semuanya Dan jangan lupa Dukung channel saya Yang sederhana ini Dengan tokan Tombol subscribe Bila perlu Di like Comment Serta Bila bermanfaat Untuk bisa banyak Yang lebih tahu Bagikan ke teman-teman Atau saudara yang lain Agar bisa Mendapatkan ilmu Yang benar real Dari video konten Saya yang sederhana ini Terima kasih Air kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih